Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga launching notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat petang, salam sejahtera berita terkini. Di petik daripada malaysia-deadline.com, Najib bakal muflis hilang kerusi Parlimen Pekan. Bekas Perdana Menteri Datu Sri Najib Razak dilihat hampir sahi akan muflis dan kerusi Pekan, disandangnya bakal diistiharkan kosong. Kemungkinan tersebut wujud susulan tular notis kebengkerapan lembaga hasil dalam negeri terhadap suami datin Sri Rosmah Malsur berkenan. Dalam notis itu, Najib dikehendaki membayar kerajaan tunggakan cukai pendapatan melebihi RM1.7 bilion ringgit. Sekiranya wakil rakyat Pekan tersebut gagal melunaskan tunggakan tersebut, dia bakal hilang kelayakan daripada memegang jawatan sebagai ahli parlimen. Sementara itu, Najib dalam reaksinya menjawab, entah siapa yang bucurkan notis itu kepada mereka untuk ditularkan. Pemimpin UMNO yang turut dikaitkan dengan kes berfolio tinggi One Malaysian Development Berhad itu, mendakwa memang ada usaha oleh LHDN pada 5 Mei lalu menggunakan undang-undang bayar dulu, bincang kemudian. Sekian berita sila layarnya Malaysia Deadline untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, salam sejahtera, bye-bye.